Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama nasihat untuk khutib Kalau anda ingin jadi khutib, anda harus waspada Harus anda penuhi rukun-rukunnya Jika anda di Indonesia seperti ini, maka anda harus mengerti khutbah menurut madham syafi Harus terpenuhi rukun yang liba Membaca hamdallah Menjawab baca salawat Wasiat taqwa, kemudian doa untuk kaum muslimin Anda harus tahu rukun ini Salawatnya salawat yang benar Karena anda sebagai seorang khutib di Indonesia Maka waspada tentang rukun ini Sebab salah satu rukun jika tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah Jika khutbahnya tidak sah, maka sholat jumatnya tidak sah Ini sebagai seorang khutib, waspada Makanya kalau mengambil tegbah syarabnya pun di cek dulu Memenuhi syarat, tidak rukun-rukunnya Jangan sampai anda hanya sekarang ngomong, 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 selesai Tidak pakai rukun-rukunnya Maka menurut imam syafi, kalau tidak pakai salawat, maka khutbahnya tidak sah Dan karena khutbahnya tidak sah, maka sholat jumatnya pun tidak sah Itu begitu hukumnya aslinya Coba sekarang kita bukan bicara tentang hukum saja, tapi disitu ada nasihat Jadi nasihat kepada khutib, jangan sampai anda berkhutbah tidak memenuhi syarat-syarat rukunnya tadi Rukunnya tidak memenuhi, baik, satu Yang kedua Jika anda sebagai jamaah Tadi khutib harus memenuhi syarat-syarat rukun-rukunnya Tapi sebaliknya, kalau ternyata anda itu sebagai jamaah kok ketemu khutib yang tidak bijak Ya kurang haji Hanya pinter ceramah akhirnya suruh khutbah Diundang sana-sini khutbah Tidak mengerti rukun-rukunnya Khutbah itu khutbah asal saja sholawat yang tidak dibaca Maka memang secara hukum tadi sudah diselaskan Khutbahnya tidak sah, sholatnya tidak sah Cuma karena anda sebagai jamaah melihat khutib semacam itu Apa yang harus anda lakukan? Jadilah jamaah yang bijak Jadilah jamaah yang bijak Anda tidak perlu berpegang dengan madhab ibn syafi'i saat itu Anda jangan bikin gelisah orang satu masjid Lalu teriak, tidak sah Sudah sholat jubah bilang, tidak sah Orang sah masjid suruh ngulangi kedua kali Sholat saja alhamdulillah suruh ngulangi dua kali Memang itu khutib tidak bijak kalau begitu Atau dia lupa Maka di saat kita menemukan khutib lupa Atau khutib yang tidak bijak Maka kita ilah anda sebagai makmum yang bijak Ngikuti madhab yang lain seperti sholawat Nabi Adalah menurut madhab imam abu, hanifatah, madhab malik Bukan sesuatu yang wajib, sunnah Sudahlah ngikut saja madhab imam abu Hanifatah, ya sudah lah anggap saja sah Diam, tapi apa yang harus saya lakukan setelah itu Setelah khutib turun, bisikin Jangan di depan orang, kalau di depan orang itu Pengen pamer ilmu dirimu Assalamualaikum Ustaz, kiai'i Mohon maaf, ada apa? Tadi Ustaz, ini masyarakatnya syafi'i semuanya Ustaz Tadi Ustaz lupa tidak membaca sholawat Lalu bagaimana? Tidak apa-apa Ustaz Mereka sesuai ikut madhab lain Wah ini rupanya jamaahnya lebih pintar dari berkia'i Tapi ada sebagian karena mungkin dendam permusuhan Salah, batal sholatnya semuanya Orang satu masjid suruh ngulang berjamaah Mengulang sholat jum'ah Ini menanamkan kebencian jamaah kepada imam khutibnya Sehingga jamaah semua akan berkata Khutib goblok Sampai sholat dua kali Maka kalau Anda menemukan khutib yang tidak bijak Atau khutib lupa, namanya manusia bisa lupa Maka Anda yang bijak, sholat Anda tetap sah Tidak ada masalah Sebab seperti sholawat Nabi Menurut imam Abu Hanifah adalah bukan sesuatu yang wajib Adalah sunnah Selesai sahabat di sini Jadi ingat, di saat menjadi makmum Jadilah makmum yang bijak Di saat menjadi khutib, jadilah khutib yang bijak Ada keleluasaan Ada batal sholat yang lain Jangan terlalu kaku Semoga Allah memberikan kelembutan kepada kita Dan menjauhkan kita dari kesombongan di saat mengingatkan Sebab Anda mengingatkan sombong Ustaz, salah Ustaz Pengen pamer ilmu Ustaz Tidak seperti itu Isikin kalau Anda pengen negur Agar Jumat yang akan datang Dia tidak melakukan kesalahan yang serupa Dan terima kasih telah menonton! Terima kasih.